Saudara seorang anak berusia 12 tahun di Jombang, Jawa Timur meninggal seusai disuntik vaksin COVID-19 jenis Pfizer. Dosis pertama, Dinas Kesehatan Jombang masih mengumpulkan data untuk memastikan penyebab kematian. Muhammad Bayu Setiawan Boca berusia 12 tahun warga Jogoroto Jombang meninggal dunia sehari setelah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 Pfizer di Puskesmas Mayangan Jombang. Siswa kelas 6 SD tersebut sempat demam serta muntah sebelum meninggal dunia. Dinas Kesehatan Jombang masih terus melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kematian. Hari ini kita belum bisa mengambil kesimpulan. Ini di wilayah Komda Kipi ya, di Kabupaten Jombang yang diperlukan oleh dokter spesialis anak. Dan masih ada pengumpulan data terus, pengumpulan data terus. Ya, mau vaksinnya dikenakan kemudian Pfizer. Pagi ya, pagi vaksinasi di Puskesmas, kemudian siangnya pulang. Ya, terus kemudian malamnya katanya pada waktu itu panas, muntah-muntah. Terus sampai pagi di Puskesmas sudah akan bertolong. Dinas Kesehatan Jombang menyatakan, tidak ada kejadian pasca imunisasi terhadap usia 12 hingga 18 tahun yang menerima vaksin Pfizer. Dikutip dari detik.com, Kabit Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Jombang, Haryo Purwono mengatakan, sejauh ini sudah ada 1.674 anak dan remaja usia 12 hingga 18 tahun yang menerima vaksin Pfizer dosis pertama. Tidak ada kejadian pasca imunisasi. Investigasi dilakukan Dinas Kesehatan bersama dengan Satgas Kipi, diantaranya menelusuri rekam jejak kesehatan sebelum disuntik vaksin.